Intro Bang kanan dikit bang, kanan bang, sorry, sorry, udah ada jalan orang Oke, sorry, enggak, 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 sorry, sorry, sebentar Aku menyampaikan dulu nih, minta maaf sebelumnya sama teman-teman Dan terima kasih udah menunggu Cuman karena klien kami, Mbak Tamara masih suasana duka Jadi aku harap teman-teman pertanyaannya mungkin karena ini udah diserahkan ke vihak kepolisian Mungkin keterangan lebih lanjutnya bisa dijelaskan oleh vihak kepolisian Jadi jangan mempertanyakan terlalu dalam kepada klien kami karena beliau masih suasana berduka Tapi kita berjanji nanti setelah pemeriksaan semua berjalan dan klien kami akan diperiksa lebih lanjut Kami akan menjelaskan lebih detail Jadi kalau sekarang kami mohon maaf Jangan terlalu banyak, beliau hanya sedikit memberikan klarifikasi Oke? Oke, agendanya adalah hari ini Kami mendampingi Mbak Tamara kesini berkonsultasi terkait sudah adanya laporan yang sedang berjalan di Polsek Guren Sawit Nah, kami berkoordinasi ataupun meminta saran dan petunjuk dari vihak kepolisian Polda Metro Nantinya dari vihak ke sini akan berkomunikasi ke sana Bila mana nanti kami sudah mendapatkan panggilan secara resmi Kita akan hadir untuk menjalani proses pemeriksaan keterangan dari Mbak Tamara Sementara seperti itu Bang, kami belum tahu informasi masalah pelimpahan itu Teman-teman bisa menanyakan ke pihak UMAS Intinya proses yang tadi sudah kami jalankan Hari ini klien kami masih suasana berduka Jadi kami mohon pengertiannya agar bisa diberikan waktu dulu untuk klien kami Sementara untuk tidak terlalu banyak memberikan keterangan Apalagi suasananya masih sangat berat dan berduka Apakah mungkin kecurigaan apa sih untuk mengoporkan konsultasi Mbak Koda Juga atas kecurigaan apa atau mungkin Atau mungkin sudah belum buka CCTV Kita belum buka CCTV ya, Kak Karena semuanya kan sudah diserahkan ke pihak yang berwajib Sudah diserahkan ke pihak yang berwenang, yang berwajib Jadi aku percayakan sama polisian Dan polisian juga sangat tanggap banget ya Dari kemarin aku terima kasih banget sama polisian Yang sudah sangat cepat melangani kasusnya Danti Yang dilaporkan siapakah maksudnya? Mengenai laporkan sudah ada yang dilaporkan Tapi kan kita tidak mungkin memberikan namanya Karena prosesnya masih dalam penyelidikan Jadi kalian bisa menanyakan ke teman-teman Tapi yang pasti mohon doanya biar ini bisa terang dan terbuka Dan prosesnya juga alhamdulillah sampai sejauh ini berjalan lancar Mbak inisialnya mungkin yang punya kolom renang Nanti deh, gue pikir ini masih terlalu dini untuk menyampaikan itu Karena prosesnya juga masih berjalan Dan klien kami juga masih suasana sangat duka Jadi kami mohon pengertiannya ke teman-teman Setelah polis ini apalagi tentang tahapannya mungkin? Nanti kami tinggal nunggu informasi dari rekan-rekan penyidik Bila mana ada keterangan lebih lanjut yang memang diperlukan Kami akan hadir Tapi saya maaf mungkin sebelumnya pihak keluarga dari Jumatandara Katanya tidak dihitung Tapi itu benar apa? Saya sendiri juga belum lihat CCTV Karena CCTV kan sudah di tangan polisi Semua perlu prosedur untuk melihat Saya percayakan sama polisi Saya percayakan semua dengan kepolisian Dari kemarin juga saya dibantu sekali ya kak Sama pihak kepolisian Sangat-sangat membantu Jadi saya sendiri semua keluarga itu juga belum lihat CCTV-nya Karena semuanya harus ada prosesnya ya Karena kan sudah di tangan dengan kepolisian Berarti artinya saya sudah percaya dengan kepolisian Untuk mengatur ini semua Ya langkah-langkah ini kan ada Ada duanya Tidak ada, sama sekali Malah ini sangat cepat prosesnya Menurut saya ini sangat cepat Kan ada prosedurnya mbak Jadi karena masih dalam penyelidikan Ya nantinya bila mana klien kami akan diperiksa Mungkin nanti akan diperlihatkan secara resmi Katamara sudah lima hari ini mungkin Apabila nilangan sang putra Seperti apa sih mungkin Cari keadilan dike Jangan dong Kan tadi aku udah bilang Minta doanya ya Minta doanya aja supaya Ini cepat selesai Supaya Dante juga tenang Pokoknya minta doanya aja Untuk teman-teman semuanya Tapi dari pihak papanya juga Untuk kecurigaan gak sih Untuk melaporkan juga Jangan kalah situ dulu deh Yang penting kan Beliau udah menyampaikan Jadi aku mohon banget sama teman-teman Seperti aku sampaikan awal Mohon dia mengerti dulu Nanti next pasti akan Kita sampaikan Refleksi Intinya yang dititipkan orang yang sangat-sangat saya percaya Mungkin ada seorang ibu yang tega menitipkan anaknya ke orang yang tidak percaya Menguatkan aku ya Teman-teman semuanya menguatkan Terus aku ya Pikir aja Dante sekarang udah bahagia disana Udah di surga Jadi itu aja yang aku pikirin Oh Dante disana bahagia Berjuang disini ya Berjuang disini untuk Dante Mohon doanya semuanya Supaya cepat selesai Suka mungkin orang yang dipercaya itu sekarang ada komunikasi itu Kita gak tau Berarti sudah putus hubungan atau seperti apa? Komunikasi Komunikasi dengan orang yang Ya cukup ya Pak kabarnya lima orang diperiksa siapa aja ya Bang? Enggak, ada di penyedik kita gak? Oh, lima orang yang diperiksa siapa aja Bang? Belum, belum Kita baru mau Mau konfirmasi Nanti akan segera kami kabarin Kan katanya Hari ketujuh akan melihat dan mendengar langsung dari pihak polak itu nanti Karena sekarang sudah diserahkan ke kepolisian Semuanya dihukus sama kepolisian Kita menunggu Kita menunggu Oke Maaf banget Ini A Mereka pertegas Mereka banyak konsultasi Atau apa-apa? Konsultasi Karena kan laporannya sudah ada Model A Jadi Kita tinggal menunggu aja Kapan kami Bisa mendampingi untuk pemeriksaan klien kami Kata Mara kan kemarin belum diproses oleh kepolisian Tetapi ada yang dengan tanggap melapor Makanya laporannya itu LP model A Silahkan nanyakan ke Bapak Sandi gimana sih mungkin Kasih ini menjadi atensi nasional nih Bang Gimana sih mungkin Komentar-komentar Bang Sandi Nasional mungkin Netizen juga mungkin Ya tadi kan gak kami sampaikan Kami mohon doanya Bagaimanapun juga Ya ini ada Orang yang Anaknya beliau Wafat Musibah Ya Kami ingin mencari Kebenaran dan keadilan Jadi kami mohon teman-teman Minta doanya Dan terima kasih Sebelumnya mohon maaf banget Kita belum bisa Banyak memberikan komentar Karena kasusnya Lagi dalam proses penyelidikan Ada unsur kelalaian Bang dari pihak Ya nanti Nanti Kami belum berani bisa bicara banyak Karena klien kami juga belum Diperiksa Nanti bila mana memang ada panggilan resmi Kita akan hadir Malang Sandi Ini yang Masih sudah Sudah Selasa 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 Oke Masih ya Makasih Kurang tahu Makanya Yang situ lagi dulu deh Ya kurang tahu Karena memang saya juga belum lihat CCTV-nya Jadi Mau megang handphone juga mbak Penegasan aja boleh Hukumannya saat ini Sudah atau masih Sama siapa? Sama suami? Sudah cerai? Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati